Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin kami alasanil anam wa mu'aidim islam waladhi faradhu alayna wa sholata wa jakat walhaja wa siyam ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah Allahumma sholila muhammad wali muhammad Qawu ta'ala fi kitab al-kirim a'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lazina amanu kutiba al-musyam kamakupil rajin amin kablikum la'alakum tatakun wa qawu ta'ala fi kitab al-kirim a'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fil layla zikot wa ma'adra kama laylatul qod laylatul qod khayyamin afi syari tanazalil malaikatua rupiha biha bi ismi rupi kuliam salamun hi'at tamat layilfaz shodakallahu la'alazin amabatuh permisa UGTV dimanapun berada Alhamdulillah atas izin Allah sampai saat ini kita masih menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ibadah puasa khususnya umumnya ibadah yang lain senantiasa mendapatkan keberkahan kedendahan Allah subhanahu wa ta'ala salam dan salawat jangan lupa kita curahkan pada jujur kita Nabi Besar Muhammad salam salam kepada keluarganya sahabatnya insya Allah kita sebagai pengikutnya selalu istiqamah dan selalu menjalankan ajaran beliau sampai yaum akhir permisa UGTV dimanapun berada yang insya Allah kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala mencapai 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan merupakan tingkat-tingkatan yang paling baik dimana beberapa periode yang paling berat yaitu di 10 akhir di bulan suci Ramadan ada amalan-amalan yang kita harus lakukan di saat ingin berakhirnya bulan suci Ramadan yaitu malam ke-21 sampai malam 30 apa sih yang menjadikan malam istimewa daripada 10 hari terakhir Rasulullah salam bersabda dalam satu hadis Imam Bukhari Muslim bahwa Rasul selalu menjalankan ibadah selama 10 hari di akhir bulan Ramadan yaitu dengan itikaf menurut Dr. Yusuf Kodowi itikaf adalah berdiam diri di masjid tentunya beribadah kepada Allah melakukan jikir istighfar maupun yang lain semata-mata kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah salam di saat akhir 10 Ramadan selalu berkonsentrasi berdiam diri atau itikaf di masjid tujuannya adalah untuk memperkatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala lantas bagaimana kita sebagai umat Islam sebagai hamba Allah yang beriman dan sebagai umat Nabi Besar Muhammad apa yang kita lakukan di akhir 10 hari ada berapa hal yang harus kita lakukan di saat kita mencapai atau di akhir 10 hari yaitu lakukan dengan cara menjalankan itikaf sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah salam Rasul telah terbiasa melakukan itikaf selama 10 hari di akhir bahkan sejak Rasul meninggal atau wapat dilanjutkan oleh istri-istrinya untuk menjalankan itikaf nah kita sebagai hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad salam andalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah salam karena itikaf menunjukkan wujud ketakuan kita kepada Allah menjaga keimanan menjaga keimanan ketakuan pada Allah adalah salah satunya dengan cara itikaf yang terbaik dengan melakukan ibadah berjikir bertasmih dan bertakut pada Allah tentunya ditambah dengan amal-amal yang lain kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah tersebut itu itikaf tidak semua orang bisa melakukan itikaf kecuali karena keimanan ketakuan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir 10 inilah yang kita masih diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah kemudian kita lakukan sebaik mungkin dengan itikaf selain ibadah puasa kita melakukan ide dengan itikaf inilah menjadikan kita pendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemisah ujit-tipi yang berbahagia dimanapun berada marilah manfaatkan waktu kita ini sebaik mungkin tinggal berapa hari Ramadan akan meninggalkan kita tentunya tidak mudah kita menikah berubah begitu saja beda dengan orang yang tidak terbiasa di akhir Ramadan dengan penyambutan sebagai orang yang beriman di saat kita mencapai 10 akhir terakhir lebih banyak ibadah pada Allah jauh karena sifat duniawi karena duniawi akan melupakan kita pada Allah tapi sebaiknya kita melupakan kepada Allah insya Allah segala dosa-dosa yang kita perbuat insya Allah mendapatkan ampunan ingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan suci dimana amal-amalan berlipat ganda bahkan Allah menjanjikan setiap yang beramal akan berlipat ganda pahala inilah yang harus kita jalankan dimana kita sebagai umat Islam sebagai hamba Allah yang beriman dan sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu menjalankan ajaran beliau andalah ikutilah ajaran yang sesuai diperintah oleh Allah dan Rasul yaitu dengan melakukan etikab besar harapan kita semua mudah-mudahan termasuk pemirsa UGTP semua yang berada dimanapun insya Allah kita bisa melakukan etikab dengan baik karena sasaran kita tujuannya adalah bagaimana kita mendekat diri pada Allah dengan melakukan etikab berjikir bertasbih bertakbir maupun tadarus dan lain-lainnya semoga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan akhir sepuluh akhir terkini tenantiasa kita mendapatkan kebaikan dan kita juga berharap mendapatkan malam yaitu malam-malam pilih Allah pemirsa UGTP yang dirahmat Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan panjang umur dan semoga kita juga bisa melakukan etikab dengan baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati